Pasien saya nyonya es itu kok mengalami bentuk-bentuk dan gada-gada seluruh tubuh ya? Dan pasien itu mengatakan kalau habis makan telur dan juga habis minum obat antibiotik. Pasien mana ya? Sebentar ya, kita lihat di statusnya pasien nyonya es dulu. Pasien nyonya es masih tanggal 7, ini dengan keluhan pusing dan dadanya panas. Kita lihat di pekajian awalnya, status alerginya sudah diisi, belum ya? Ini lewat alerginya belum terkaji, karena ini belum diisi. Kita lakukan pekajian ulang lagi untuk mengisi lewat alerginya. Nanti setelah ini kita konsulkan sama GBJP untuk terapin pihan jeninya lagi. Pasien nyonya es ini alergi obat atau alergi makanan. Baik, baik. Kami kaji ulang hati ya, Mbak ya? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Mbak, mau konfirmasi. Ini ibu es, ya maksudnya kan BM ya, Mbak? Tapi kalau di streaming misinya nggak lengkap ya, Mbak? Bisa minta tolong, Mbak? Bagaimana? Oke, saya bantu untuk mengisi step-innya. Ini pasien yang pesen nama nyonya es. Ini memang ada keluhan sering kolam air kecil di waktu kolam air. Sama 3 minggu terakhir ini ada penurunan berat badan. Memang ini ada haruat gula di keluarganya, banyak BGM. Terus setiap dosa dari dokternya juga DM. Ini saya untuk isi untuk screening-nya ya. Ini sudah saya isi untuk screening-nya bisa dilanjutkan untuk penerjaan selanjutnya ke pasiennya untuk screening-nya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Saya akan manfaatkan suan bisinya. Itu saling kan ada DM-nya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Desi. Iya, sama-sama. Bermedan. Salam sehat, salam maling punta. Kami dari tim Pogja Pemkajian Masyen akan memberikan informasi mengenai... Apa sih Pemkajian Masyen itu? Apa sih penggunaannya? Apa saja sih macamnya? Pemkajian Masyen adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, menentukan perawatan, pengobatan, dan pelayanan yang akan memenuhi kebutuhan awal dan kebutuhan berkelanjutan pasien yang bersifat dinamis yang berlangsung di layanan, gawat darurat, rawat jalan, rawat inap. Proses penggajian pasien dengan metode IAR yaitu mengumpulkan informasi data keadaan fisik, psikologis, status sosial, menganalisa data, membuat rencana perawatan. Penggajian pasien meliputi penggajian awal dan penggajian ulang yang dilaksanakan oleh PPA yang berkompeten seperti DPJP, PPJP, dietisien, fisiotrafis, dan apotekar. Dalam pengisian form PP penggajian pasien harus dilengkapi sampai kelengkapan identitas pasien, stempel petugas, tanda tangan petugas. Ada beberapa jenis form yang digunakan dalam penggajian pasien yang terdapat di beberapa instalasi seperti di instalasi gawat darurat terdapat form gawat darurat dokter dan form gawat darurat keperawatan. Di instalasi rawat jalan dan rawat inap terdapat beberapa form yang dibagi menjadi beberapa jenis terdiri dari form penggajian awal dewasa, form penggajian awal neonatus, form penggajian awal anak, form penggajian awal objin, dan form penggajian awal jiwa. Masing-masing form tersebut terdiri dari form penggajian awal medis dan form penggajian awal keperawatan. Kegunaan penggajian pasien adalah memberikan gambaran kepada dokter dan perawat untuk mengetahui pentingnya penggajian guna menegakkan diagnosa. Masing-masing form mencakup Satu, keluhan saat ini adalah keluhan yang membuat seseorang datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk mencari pengobatan, misalnya dengan keluhan, demam, batuk, sakit perut, atau yang lainnya. Kedua, status fisik adalah salah satu prosedur yang bisa digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit. Ketiga, psikoso-spiritual adalah penggajian tentang status pernikahan, status tempat tinggal, dan status agama. Keempat, ekonomi adalah penggajian tentang pekerjaan pasien dan pembiayaan pasien. Kelima, riwayat kesehatan pasien adalah informasi yang diberikan oleh dokter atau perawat dengan cara menanyakan pertanyaan tertentu dan pasien dapat memberi jawaban yang sesuai dengan keluhannya. Yang keenam, riwayat alergi adalah penggajian yang dilakukan untuk mengetahui pasien tersebut mempunyai alergi atau tidak, baik itu alergi obat ataupun alergi makanan. Yang ketujuh, riwayat penggunaan obat. Penggajian ini dilakukan untuk mengetahui jenis obat-obatan apa saja yang pernah dikonsumsi oleh pasien, baik obat yang diminum rutin maupun yang tidak diminum secara rutin. Yang kedelapan, penggajian nyeri dilakukan untuk mengetahui skala nyeri pasien sampai berapa, selanjutnya untuk menentukan obat antinyeri apa yang sesuai untuk diberikan kepada pasien. Untuk neonatal, parameternya menggunakan parameter NIPs untuk anak kurang dari 10 tahun, FLEX untuk anak lebih dari 10 tahun atau dewasa menggunakan Wong Fisch Becker. Kesembilan, risiko jatuh. Penggajian ini dilakukan untuk mencegah adanya risiko jatuh pada pasien, baik pasien anak ataupun pasien dewasa. Untuk pasien anak menggunakan HAMTI-DAMTI, pasien dewasa menggunakan MORS4SKEL, pasien rawat jalan menggunakan GET UP AND GO. Kesepuluh, penggajian fungsional. Penggajian ini untuk mengetahui sampai mana pasien bisa melakukan perawatan diri dan aktivitas fisik sehari-hari. Kesebelas, risiko nutrisional adalah acuan yang digunakan untuk mengetahui pasien tersebut kekurangan nutrisi atau tidak dan untuk pemberian diit sesuai dengan diagnosanya atas perintah dokter yang merawatnya. Dua belas, kebutuhan edukasi. Memberikan edukasi ke pasien melalui mulai dari masuk sampai perawatan di bangsal, baik itu edukasi tentang penyakit atau tentang peraturan dan alur pasien rawat inap ataupun pasien rawat jalan. Tiga belas, perencanaan pemulangan pasien, di start planning. Penggajian ini digunakan untuk pasien yang perlu perawatan selanjutnya di rumah seperti perawatan luka, fisioterapi, ataupun diet dan nutrisi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pada tahap ini, semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan kesehatan pasien. Selama proses pengkajian, ada dua jenis data yang harus dikaji, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah data yang didapat berdasarkan persepsi klien tentang masalah kesehatannya. Sedangkan data objektif adalah data yang didapat dari pengamatan, observasi, pengukuran, atau pemeriksaan fisik dengan beberapa metode. Nah, jadi teman-teman sudah pahamkan dengan penjelasan kami tadi. Kami berharap dari teman-teman seluruh dokter, perawat, dietisien, fisioterapis, apotekar, mau dan ikut berpartisipasi dalam mengisi kelengkapan form pengkajian pasien dari awal sampai akhir. Karena hal ini akan sangat membantu kami dalam melaksanakan evaluasi pelayanan pada pasien di rumah sakit umum astrini walaupun giri. It's useless if what you've done so far can save results. Terima kasih dari kami. Sekian. Bye! Sampai jumpa di aminasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di aminasi selanjutnya. Sampai jumpa di aminasi selanjutnya. Sampai jumpa di aminasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!